Pemirsa notaris Indonesia didorong untuk mampu menguasai teknologi dan informasi di era industri 4.0. Pengusaha IT ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan juga profesionalisme para notaris melalui Seminan Nasional Kenotaretan Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang. Kini turut berkomitmen mewujudkan peningkatan kemampuan dan juga profesionalisme kerja notaris di masa mendatang. Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang berhak melantik memindahkan dan memberhentikan notaris kini tengah bekerjasama dengan organisasi profesi dan kampus untuk mewujudkan pemerataan kualitas notaris di Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena pendidikan kenotariatan dimulai dari kampus, sedangkan organisasi profesi sebagai perpanjangan tangan pemerintah berfungsi melatih calon notaris sebelum mereka bertugas di lapangan. Melalui Seminar Strategi Peningkatan Kualitas Calon Notaris di era 4.0 yang dilaksanakan di UPH Karawaci, Tangerang ini, Kemenkum HAM berharap para calon notaris mampu menggunakan teknologi demi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat. Hal senada juga diungkapkan founder Lipo Group Mokhtar Yadi yang menyebutkan notaris di Indonesia memerlukan pemahaman dan penguasaan artifisial intelijen untuk memastikan setiap dokumen yang diproses dalam hal kenotariatan bersifat otentik atau asli. Sangat penting sekali, apalagi dikaitkan dengan 4.0 ya. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri untuk memberikan pelayanan publik ke masyarakat, menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi semelingkan rupa, yang tujuannya adalah untuk memberi pelayanan terbaik, memberi kemudahan, sehingga masyarakat pengguna jasa kami bisa cepat dilayani. Apalagi Kementerian Hukum dan HAM, nomenklaturnya namanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi harus ada kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM diberi keunangan untuk mengangkat notaris. Nah punya kewajiban moral bagi menteri yang mengangkat notaris untuk mengangkat notaris yang berkualitas. Nah di era 4.0 ini, notaris yang berkualitas tidak hanya sekedar mengetahui masalah hukum, tapi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memulihkan pelayanan terbaik. Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah, basic pelayanannya sudah menggunakan teknologi informasi, notaris mau tidak mau harus mengikuti itu. 4.0 menyebabkan kita semua, Kementerian dan notaris, dan profesi lainnya, harus mulai memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi demi kemudahan. Saya kira seminar ini adalah sangat up to date ya, oleh karena temanya itu adalah berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Yang dinamakan revolusi industri 4.0 itu adalah menyangkut dua hal. Satu adalah AI, bagaimana menggunakan atau memanfaatkan AI di dalam kenotarisan. Dan di sisi lain, seperti kita ketahui bahwa tugas daripada profesi notaris itu adalah membuktikan bahwa semua dokumen itu adalah otentik. Nah, dengan AI ini, kita juga tahu bahwa diantaranya ada satu teknologi yang dinamakan blockchain, itu yang bisa membuat atau menyaksikan bahwa semuanya itu otentik. Sebagai bukti keseriusan UPH dalam mempersiapkan para calon notaris, maka dalam seminar ini juga diagendakan penandatanganan nota kesepahaman antara Prodi Kenotariatan UPH dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Wilayah Banten. Nota kesepahaman ini diantaranya berisi perjanjian kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar setiap Prodi Kenotariatan di kampus memiliki standar kelulusan yang sama sebelum notaris mengambil pendidikan profesi. Acara sebenarnya nasional ini memang sangat bagus ya, karena memang salah satu program dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia itu adalah meningkatkan kerjasama dengan semua Prodi Kenotariatan untuk bersama-sama memberikan masukan atau saling memberikan support untuk menghasilkan notaris-notaris yang nanti siap di lapangan. Mengingat sekarang sudah Prodi Kenotariatan itu sudah sebanyak 39 dan belum ada standar yang sama kelulusan. Dan di sini terus terang kerja berat dari organisasi dan kementerian hukum untuk dapat betul-betul membantu memberikan support dalam arti di sini kita harus benar-benar mempersiapkan mengingat banyak sekali permasalahan hukum yang menyakut notaris yang antara lain ya dikarenakan kekurang siapan dari calon notaris itu sendiri. Jadi cukup bagus lah. Seminar strategi peningkatan kualitas notaris ini diharapkan mampu membekali calon notaris maupun yang sudah menjadi profesional agar mampu mengerti dalam menerapkan kode etik dalam undang-undang jabatan notaris. Irap Putri, Adesu Herman dan Indar, Berita 1, Karawaci, Tanggerang.